Saudara, ratusan pemuda Kubur Raya menggelar aksi dan mendeklarasikan dukungannya kepada Gibran Raka Buming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam pilpres mendatang. Kelompok yang menamai diri Raka Kubur Raya ini menilai, Gibran layak menjadi calon wakil presiden karena selama memimpin wali kota Solo, berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa catatan merah. Sejumlah pemuda Kubur Raya yang menamakan diri Raka Kubur Raya menyampaikan aspirasi di perempatan Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan dukungan kepada Gibran Raka Buming Raka maju sebagai calon wakil presiden pada pilpres 2024. Selain dengan peluang dukungan yang ada, Koordinator Lapangan Raka Kubur Raya, Naufal Faiz bilang, Gibran merupakan sosok yang tepat untuk mewakili pemuda untuk bisa memimpin negara. Hal ini diperkuat dengan kemampuan Gibran memimpin kota Solo, dan berhasil memimpin tanpa catatan merah. Raka Kubur Raya ini dalam rangka menyuarakan aspirasi kita bahwa melihat keputusan MK kemarin yang telah memutuskan bahwa anak muda yang sudah pernah memimpin satu daerah itu diperbolehkan untuk menjadi pasangan calon capres dan jawapres. Oleh karenanya dari itu kami di sini mewakili dari generasi Z, kelangan pemuda, yang kita tidak bisa pungkiri bahwa pada pemilu kali ini kontribusi anak muda itu sudah mencapai, mencakup kurang lebih 60 persen. Oleh karenanya kita dari kelangan Gen Z ini juga mendukung agar anak muda diberi kesempatan untuk memimpin negara ini. Mengakhiri aksi, Raka Kubur Raya juga membacakan deklarasi atas dukungan mereka kepada Gibran Raka Buming Raka. Usai melaksanakan deklarasi, Raka Kubur Raya memubarkan diri dengan tertib.